Kecuali nomor lima, tidak ada respon sama sekali. Ia tergeletak pingsan. Tapi, 10 menit kemudian, ia memberikan respon dengan mengacungkan jempol, yang artinya dia juga baik-baik saja. Sin berpindah di rumah Kapten Liu. Istri Kapten Liu menerima telpon dari adiknya, yang melaporkan bahwa pesawat Sichuan 8633 hilang kontak. Berita ini pun dengan cepat sudah tersebar di mana-mana. Beralih di Bandara Internasional Gangga Lhasa. Terlihat kepanikan para kerabat penumpang yang menanti kedatangan mereka. Pukul 7 lewat 18 menit. Jarak menuju Chengdu 180 km. Terlihat ada badai besar, sehingga menghalangi mereka untuk sampai ke Chengdu. Kapten Liu memutari badai berkali-kali. Hal ini diketahui oleh seorang penumpang. Ia memberitahu kepada penumpang yang lain, sehingga membuat penumpang menjadi panik. Dan membuat salah seorang penumpang menjadi emosi. Tetapi dialangi oleh para perempuan.